Halo, Pace Macei, Inahama, Nyongdona, dimanapun berada. Semoga Anda semua sihat-sihat saja. Jumpa lagi bersama saya, Amatom Silitomi, lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar bersama cara membuat data validation dengan Microsoft Excel. Apa itu data validation atau validasi data? Validasi data atau data validation ini merupakan satu fitur atau fasilitas yang disiapkan oleh Excel untuk membantu penggunanya, untuk membantu user membatasi nilai atau sesuatu inputan yang masuk ke dalam sebuah sel. Misalnya di sini kita lihat, ada sel di sini. Mengenai di sini ada sel di mana kita akan bisa memberikan ketentuan bahwa yang bisa diketik di sini adalah data yang berbentuk numeric atau angka. Tidak bisa data huruf atau karakter yang lain. Hanya angka. Kemudian, angkanya itu harus 5 juta sampai 2 juta. Kalau di luar dari angka itu, tidak bisa. Misalnya 1 juta 500 bisa. Tapi kalau 900 ribu atau mungkin lebih dari itu, misalnya 5 juta, tidak bisa. Harus dalam satu sekuen seperti itu. Nah, fitur ini sangat membantu kita supaya kita bisa terhindar dari kesalahan dalam meng-input data. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke pembahasannya. Oke. Nah, di sini saya punya tabel yang sudah saya siapkan yang berisi informasi tentang pengedit. Nah, nanti datanya akan diisi sesuai dengan ketentuan yang sudah saya tuliskan di bawah ini. Oke. Kita buat yang pertama. Jumlah pengajuan kredit ketentuannya adalah rangenya ini harus diisi dengan data numeric, data angka, dan sekuensinya atau parameternya 100 juta. Bagaimana caranya? Kita klik di sini, kemudian ambil menu data, kemudian ambil data validation. Kemudian kita klik di sini, ambil whole number. Whole number itu untuk membatasi semua apa yang kita ketik di sini harus numeric, harus datanya angka. Oke. Setelah itu harus numeric, harus datanya angka. Oke. Setelah itu, di sini di bagian data ada pilihan-pilihan. Kita misalnya ambil yang between saja dulu. Kemudian between itu adalah antara ya, pengertiannya. Kemudian minimum kita tulis di sini 10 juta. Kemudian kita klik di sini, lalu OK. Nah, setiap kali kita tulis di sini misalnya 5 juta, angkanya di bawah sekuensi yang sudah dibuat tidak bisa. Jadi kita harus ketik angka yang di atas dari, atau misalnya 58 juta, seperti itu. Kalau misalnya kita tulis di sini 120 juta, oh sorry, 120 juta, tidak bisa karena, tidak bisa karena, sekuensinya sudah jelas ya, dari 10 sampai 100 juta. Oke. berikutnya untuk nomor induk. Nomor induk misalnya ketentuannya adalah harus dibatasi hanya 8 karakter yang boleh masuk di sini. Bagaimana caranya? Kita ambil menu data, kemudian klik data validation, kemudian di bagian sini, di bagian allow, kita pilih text length, panjang teks atau panjang karakter. Kemudian kita klik di sini, panjang karakternya adalah 8 misalnya. Lalu OK. Nah, kalau misalnya kita ketik sesuatu di sini, misalnya, ada nomor induk seperti itu, kita enter, tidak bisa karena, sudah kita enter, tidak bisa karena, sudah lebih dari 8 huruf atau 8 karakter. Oke. Nah, misalnya kita masukkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah, seperti itu. Bisa ya, karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga bisa masuk ke dalam, inputan nomor induk. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya, tanggal masuk. Tanggal masuk, ketentuannya adalah, hari ini tanggal berapa? Hari ini hari Minggu, tanggal 29 Maret tahun 2020. Nah, berarti, yang masuk di sini harus lebih dari itu. Bagaimana caranya? Kita ambil data validation, kemudian di sini, lebih dari, lebih dari berarti, kita pakai yang, kita pilih di sini, yang tanggal masuk, kita ambil, datanya, terbatas pada data tanggal saja ya, data yang lain tidak bisa masuk, kemudian, jenis datanya, lebih dari, greater than, itu lebih dari, kemudian, start date-nya, misalnya, kita tulis, mulai hari ini kan, jadi, tanggal 29 Maret, atau kita buat saja, sama dengan, kemudian ketik kata, today, kemudian double bracket, oke, ada kurung, buka kurung tutup, lalu oke, ya, sekarang, misalnya, saya masukkan di sini, tanggal, 15 Maret, 2020, tidak bisa, seperti itu, yang bisa masuk di situ, hanya, tanggal yang lebih besar, atau lebih dari, atau di atas dari tanggal hari ini, tanggal hari ini, yaitu tanggal 29 Maret, oke, nah, misalnya, saya masukkan tanggal, 29 Maret, tidak bisa juga, karena harus, lebih dari tanggal hari ini, oke ya, nah, di sini, pesan error yang muncul, adalah, this value doesn't match, the data validation restrictions, restrictions defined for this cell, nah, kalau yang bisa berbahasa Inggris, kan bisa mengerti, tetapi kalau yang tidak bisa berbahasa Inggris, nah, sebaiknya kita ubah saja ini, menjadi bahasa Indonesia, atau bahasa daerah, atau bahasa, terserah, bahasa Adonara, bahasa Papua, silahkan, nah, caranya bagaimana, coba kita, ini ya, kita, buatkan, di sini, klik di sini, kemudian ambil data validation, data validation, di error alert di sini, kita isi, dengan, misalnya, data, yang dimasukkan di sini, di sini, hanya data, dimasukkan di sini, itu, tanggal, kemudian spasi, spasi, kemudian, bulan, kemudian spasi, tahun, gitu, misalnya, titlenya ini, kita tulis, misalnya, Pace, Pace, atau, Gina Amal, gitu-gitu ya, kemudian, oke, nah, misalnya, kalau kita masukkan di sini, tanggal, 28, 28 Maret, 2020, maka munculnya, seperti ini, dia bilang, Pace, Mace, inama, data yang dimasukkan di sini, tanggal, kemudian spasi, bulan, spasi, tahun, seperti itu, oke, seperti, 29, Maret, 20, oh, ternyata, tidak bisa juga, berarti, ini, ini, belum, belum informatif, kita ubah lagi, harus, lebih dari, tanggal, hari ini, oke, nah, sudah, kita tinggal masukkan, di sini, dengan, di sini, data yang dimasukkan di sini, harus, lebih dari, tanggal, hari ini, dan, format, pengetikannya, adalah, seperti itu, misalnya, oke, jadi, kalau misalnya kita tulis, tanggal, 29, Maret, 2020, bentuknya seperti ini, oke, data yang dimasukkan, dan seterusnya, seperti itu, oke, kita tinggal ganti, 30, 30, Maret, 2020, oke, bisa ya, oke, berikutnya, jabatan, jabatan ini, kita akan isi, misalnya, ketentuannya adalah, yang bisa mengajukan, kredit, hanya yang ini, posisinya, manager, staff, dan accounting, caranya gimana, kita klik di data validation, kemudian kita ambil, klik di data validation, kemudian kita ambil setting, selalu pilih, list, kemudian di source-nya, kita ketik, manager, koma, koma, kemudian, staff, kemudian, accounting, disini akan muncul, tanda kecil seperti ini, kita tinggal klik, nanti datanya ada disini semua, ya, akan muncul seperti ini, tinggal pilih, sesuai dengan, apa yang sudah kita tentukan, oke, nah, berikutnya, area, misalnya, area-nya banyak, ada 500, tidak mungkin kan kita, bikin seperti tadi lagi, tidak mungkin kita, tidak mungkin kita bikin yang seperti yang ini, yang ini, kalau ini tadi kan kita ketik disini, masa 500 area, kita ketik semua begini, tidak mungkin kan, caranya, kita buatkan satu tabel referensi, ini, tabel referensi, saya sudah, siapkan disini, area-nya yang ini, kemudian masing-masing area, punya nama-nama kota sendiri-sendiri, oke, nah, sekarang, caranya bagaimana untuk masukannya disini, kita ambil data validation, kemudian kita ambil list, lalu, source-nya kita ambil dari, sini, tabelok, oke, jadi area 1, 2, dan 3, lalu enter, oke, ya, nah, disini akan muncul, ada area 1, area 2, area 3, gitu ya, sorry, oke, selanjutnya, kita akan, menentukan kotanya, kotanya juga ada disini kan, ada referensinya, gimana caranya, biar, nama-nama kota yang muncul disini, berkaitan atau, bersumber dari, ketentuan yang ada di dalam, data areanya, kita klik disini, ambil, kita klik disini, ambil data validation, kemudian kita ambil list, lalu ambil source-nya, dari referensi, oke, tapi karena, kan kita punya referensinya, ada beberapa area, jadi, kita harus tentukan menggunakan, rumus, caranya, tekan sama dengan, atau if, kurung buka, area, klik di area, sama dengan, tanda petik, angka rumah wisatu, tanda petik double, kemudian, maka, jika, jika area, maka, yang masuk disini, yang masuk di kota adalah, ini, yang ini, oke ya, di blok semuanya, koma, jika, kurung buka, buka, di area disini, klik disini, sama dengan, dua, jadi, di update dengan, tanda petik double ya, maka, maka itu koma, klik di referensi, ini, oke, kemudian, tidak, maka, yang masuk adalah, yang ini, oke, setelah itu, tutup kurung dua kali, karena kita pakai if, tadi dua kali kan, oke, udah selesai, jadi misalnya, kalau disini, tiga, yang masuk disini adalah, bintunya sampai dengan, fak-fak, tapi, satu, yang masuk disini adalah, sorong sampai ifat, kayak gitu, tinggal kita pilih saja, seperti itu ya, misalnya disini saya pilih yang, dua, ada, mana kuali dan segala macam, misalnya meroke, gitu ya, oke, jadi, datanya kita tentukan seperti itu, sangat, jadi, datanya kita tentukan seperti itu, sangat simple, nah sekarang, kita mau supaya, yang muncul di, lembar kerja kita, hanya ini saja, yang referensinya, jangan dimunculkan, karena nanti, orang bisa ubah, atau bisa dihapus, seperti itu kan, karena kalau ini terhapus, data yang ada disini, akan kacau, gimana caranya, hide, nah nanti, dia akan tersembunyi, kalau kita memunculkan, kita klik disini, kemudian ambil, unhide, oke, ya, muncul, oke, atau misalnya, kita tetapkan saja seperti ini, tapi, kita buat pakai, protect sheet, bisa juga, kita ketik passwordnya apa, oke, seperti itu ya, langkah selanjutnya, kalau misalnya, kita mau menghapus, misalnya, nomor induk, atau inilah, yang ini, kita mau tulis saja, karena cuma 3 jabatan, kita mau tulis saja langsung, bisa kita hapus, tanpa perlu pakai ini, bisa, kita klik disini, kita ambil, bisa, kita klik disini, kita ambil, data validation, kita ambil, clear all, langsung oke, jadi, data validasinya hilang, oke, seperti itu, nah, saya pikir itu saja, yang bisa, saya sampaikan dalam tutorial kali ini, semoga bermanfaat, bagi Anda semuanya, yang menyaksikan, silakan share, atau komen, kalau misalnya, ada pertanyaan, seputar tutorial ini, silakan like juga, kalau misalnya, Anda mendapatkan manfaat, dari video ini, oke, itu saja, sampai jumpa, amoleh, nareh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,